Universitas Udayana melaksanakan sosialisasi SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, dan pidik misi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 di Auditorium Widiasaba Universitas Udayana pada Jumat 11 Januari 2019. Tahun ini, Universitas Udayana menyiapkan daya tampung 6.124 mahasiswa. Dibanding tahun sebelumnya, persentase penerimaan mahasiswa pada masing-masing jalur penerimaan mengalami perubahan. Universitas Udayana menjaring minimal 20% melalui jalur SNMPTN, minimal 40% jalur SBMPTN, dan maksimal 30% melalui jalur mandiri. Perubahan tidak hanya terjadi pada persentase penerimaan mahasiswa, namun perubahan juga terjadi pada pihak penyelenggara seleksi. Jika sebelumnya seleksi dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan Panitia Lokal, tahun ini SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dihadiri oleh 1.500 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru SMA-SMK, serta perwakilan siswa kelas 12 setiap sekolah di Provinsi Bali. Pada sosialisasi ini, turut disampaikan, pada tahun 2019, jalur SBMPTN akan dilaksanakan dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang diharapkan dapat berjalan transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, Universitas Udayana akan menyiapkan seribu unit komputer dan server yang mumpuni. Febiano Ramadan beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Udayana TV.